PENGERTIAN KULTUR JARINGAN Secara bahasa kultur berarti budidaya. Kemudian jaringan dapat dimaknai dengan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kultur jaringan disebut juga tisu kultur. Kultur jaringan berarti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat bagian tanaman dari tumbuh menjadi tanaman utuh dalam keadaan in vitro atau dalam gelas. SEJARAH PERKEMBANGAN KULTUR JARINGAN Bagaimana sejarah perkembangan kultur jaringan? Sejarah perkembangan teknik kultur jaringan dimulai pada tahun 1838 ketika Swan dan Slayden mengemukakan teori totipotensi yang menyatakan bahwa selesai bersifat otonom dan pada prinsipnya mampu beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Teori yang dikemukakan ini merupakan dasar dari spekulasi Haberland pada awal abad C20 yang menyatakan bahwa jaringan tanaman dapat diisolasi dan dikultur dan berkembang menjadi tanaman normal dengan melakukan manipulasi terhadap kondisi lingkungan dan nutrisinya. Walaupun usaha Haberland menerapkan teknik kultur jaringan tanaman pada tahun 1802 mengalami kegagalan, namun antara tahun 1907 sampai 1809 Harrison, Burroughs, dan Karel berhasil mengulturkan jaringan hewan dan manusia secara in vitro. Keberhasilan aplikasi teknik kultur jaringan sebagai sarana perbanyakan tanaman secara vegetatif pertama kali dilaporkan oleh White pada tahun 1934 yakni melalui kultur akar tomat. Selanjutnya, pada tahun 1939, God the Red, Noe, Becourt, dan White berhasil menumbuhkan kalus tembakau dan wortel secara in vitro. Setelah Perang Dunia II berkembang teknik kultur jaringan dengan cepat dan menghasilkan berbagai penelitian yang memiliki arti penting bagi dunia pertanian, kehutanan, dan hortikultura yang telah dipublikasikan. Pada awalnya, perkembangan teknik kultur jaringan tanaman berada di belakang teknik kultur jaringan manusia. Hal itu disebabkan lambatnya penemuan hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh. Ditemukannya auksin IAA pada tahun 1934 oleh Kogel dan Hagen-Smith telah membuka peluang yang besar bagi kemajuan kultur jaringan tanaman. Kemajuan ini semakin pesat setelah ditemukannya kinetin atau suatu sitokinin pada tahun 1955 oleh Miller dan koleganya. Pada tahun 1957, Skog dan Miller mempublikasikan suatu tulisan kunci yang menyatakan bahwa interaksi kuantitatif antara auksin dan sitokinin berpengaruh menentukan tipe pertumbuhan dan peristiwa morfogenetik di dalam tanaman. Penelitian kedua ilmuwan tersebut pada tanaman tembakau mengungkapkan bahwa rasio yang tinggi antara auksin terhadap sitokinin akan menginduksi morfogenesis akar, sedangkan rasio yang rendah akan menginduksi morfogenesis pucuk. Namun pola yang demikian ternyata tidak berlaku secara universal untuk semua spesies tanaman. Ditemukannya prosedur perbanyakan secara in vitro pada tanaman anggrek simbidium 1960 oleh Morel serta diformulisikan komposisi medium dengan konsentrasi garam mineral yang tinggi oleh murah sige dan skog pada tahun 1962 semakin merangsang perkembangan aplikasi teknik kultur jaringan pada berbagai spesies tanaman. Perkembangan yang pesat pertama kali dimulai di Perancis dan di Amerika. Kemudian teknik ini pun dikembangkan di banyak negara termasuk Indonesia dengan prioritas aplikasi pada sejumlah tanaman yang memiliki arti penting bagi masing-masing negara. Kegunaan dari kultur jaringan ini yaitu untuk mendapatkan bibit-bibit unggul yang banyak dalam waktu singkat. Kedua, mendapatkan tanaman dengan sifat yang kita kehendaki. Ketiga, mendapatkan hasil metabolisme atau metabolit sekunder yang mempunyai nilai ekonomi serta penghematan waktu, ruang, dan tenaga yang digunakan. Dalam penggunaannya, kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi. Jaringan pada tumbuhan yang akan diambil untuk dikultur adalah jaringan yang masih aktif membelah, yakni jaringan muda yang aktif membelah adalah jaringan maristem, yaitu yang terdapat pada apikal dan lateral pada tumbuhan. Jaringan yang ingin dikultur tersebut kemudian disimpan dalam suhu rendah dan bisa digunakan sewaktu-waktu lalu ditanam. Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, penyekaran, dan aklimatisasi. Satu, pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel, seperti agar, di mana nutrisi dicempurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam. Kondisi selalu bergerak tergantung kebutuhan. Dua, inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bahan tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embryo, kolitedon, hipokotil, epikotil. Tiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar, flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknis yang dilakukan kultur jaringan juga harus steril. Empat, multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan tanaman eksplan. Pada media, kegiatan ini dilakukan di laminar, flow, untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Lima, pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur eksplan juga terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru disebabkan oleh jamur atau busuk disebabkan bakteri. Enam, aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Contoh-contoh dari tanaman yang bisa dijadikan objek kultur jaringan adalah yang pertama, anggrek. Tanaman anggrek merupakan tanaman yang bisa dijadikan sebagai objek kultur jaringan seperti yang terdapat pada gambar. Kedua, wortel. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh dari kultur jaringan. Ketiga, kultur jaringan pada pisang. Dan keempat, kultur jaringan pada pohon mangga. Bersambungan 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 Terima kasih.